Halo teman-teman balik lagi kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team ya teman-teman kita tes sekalian teman-teman kita tes Santana SDF versi 1 ya ini tim apa namanya aset skill seadanya aja ya ini bone break the bone break limit break Dribble 2515 speed 25 power 25 ya terus Akai pakai nya tackle 25 intercept 25 speed teknik 25 ya karena cuman tackle sama intercept saudapun juga gitu ya tackle 25 intercept 25 speed 25 teknik 25 ya set skillnya seadanya aja sama nanti bunak-bunak masuk babak kedua bunak itu tekel 21 blok 21 intercept 25 speed power 4 teknik 25 ya kita lihat nanti ini teman-teman bunaknya di babak kedua ini bonnya 15,5 persen ya mungkin kalau bunak masuk mungkin jadi turun jadi 14,5 persen ya Denny mod uh ada Tsubasa baru teman-teman kalian kita lihat Tsubasa baru ya jangan lupa subscribe teman-teman kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar oke ini di buff bone nya 7 persen ya Oh Santa Tsubasa nya di tengah ya Oh belum pernah nih ketemu Tsubasa baru nih ya nggak tau ya kalau yang kap kemarin itu ketemu nggak ya kayaknya lumayan kuat ya teman-teman ya lumayan kuat ya oke kita lihat Santana Santana kebetulan matchup nanti santana biru nah ini biru nih oke ya santana defense-nya tuh ya tekelnya 20.000 ya ini dia Inter LB apa namanya ada speed sama tekel ya ke bajunya Inter Milan ya Nah 30.000 teman-teman agility killer berarti kalau nggak matchup sama agility berarti 28 ribuan lah ya petongan 29.000 masing 20.000 dribble 24.000 supaya lah ya suut aja lah Skywing shoot tuh teman-teman ya mungkin kalau teman-teman mau kuat ya Santana ini mungkin dicolok apa namanya minimal Skywing Twinshot atau enggak full metal Phantom ya cuman full metal metal Phantom murah stamina nya luar biasa jadi kemungkinan mungkin nge-shoot itu pas lagi full power oke Salinas yes yes kita lihat Akai oh Akai nya ini ya ini tanpa AM killer ya 25.000 teman-teman ya kalau AM nyala pasif nyala 20% berarti tambah goceng lagi teman-teman 30.000 ini ada force juga ada force juga oke ya mungkin Akai ini bagusnya ditaruh di DM ya teman-teman ya biar matchup nya sama apa namanya sama AM nya lebih gampang oke Tsubasa Revolter oke Soda 26.000 stamina killer force momentum tackle juga oke kelihatan ini dishoot teman-teman oke kita block ya tackle mungkin bisa bisa ngambil shoot mungkin ya kalau S nya gede teman-teman oke 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 Terima kasih telah menonton! 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 hai 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 Orang tekniknya toberan lelah kata-kata hai 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 Orang tekniknya toberan lelah kata-kata kayaknya memang genzu-penzu ini bakal berhadapan sama Juwan Dias Dream Collection tapi ada kops ada kops ini kelihatannya sih ya di shoot kita lihat kops bisa nangkep kan ya dengan insight master sebut 50% eh waduh lewat itu lagi abis ini berbibulin memang udah paling juara ini ya biasa ini untuk urusan dribble teman-teman tapi syaratnya harus di menangin matchup minimal sekali lah lima sekali untuk menangin untuk bisa gila Oh dia punya banana shoot atau enggak eh shoot yang baru dia sebenarnya 26.000 tapi force momentumnya 389 teman-teman S10 kita lihat hai 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 koreno penses was soo kantani kudus ya silai dek lho masuklah bisa tuh terlalu gila ya terlalu gila Oke babak kedua kita masukin guna-guna ooooh 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 Oke, gue penasaran sebenernya sama Margusnya berapa ya. Margusnya kayaknya sih ya. Penaliti area masternya juga 30 ribuan ya, teman-teman. Oke, Pak Haji. Pak Haji, Urabe. Ternah? Ternah sih harusnya ya. Oke, subah saya cuma bisa dribble, teman-teman. Karena nggak ada pasangannya satupun. Subah saya lewat. Kita kasih Rafael. Ya, di PC kecil ya, teman-teman ya. Mungkin tackle-nya lumayan ya. Bahasa ini ya. Aduh, ada Higawa lagi. Ada Higawa. Ternah sih. lewat oh siap gak bisa ya ini igawanya auto intercept kalau gak salah kita shoot mau ngasih Marcus selesai juga teman-teman kalau kena igawanya igawanya yang biru ini juga serese soalnya stamina killer oh iya guna kalau nge-shoot ya tak guna kalau nge-shoot stamina killer juga nanti kita tes ya coba ya kita tes coba 20% jadi 23.000 oh gak trope jauh ya teman-teman ya lumayan budaknya ya meskipun gak gede teman-teman mungkin karena dia di buffnya itu kita sikat muay thai muay thai muay thai shoot awas stamina killer teman-teman stamina killer ya bener ya coba ya gue liat ya gue juga lupa eh gue gak stamina ya oh blok ya dia ya blok 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 stamina killer itu suda ya berarti ya lupa gue meskinya bunak ada stamina killer ya biar enak ya teman-teman ya biar nge-shootnya tuh oh ya meskipun gak gak apa namanya gak gak ngeri cuman kalau stamina killer itu resek banget ya pake skill A atau skill B pun itu ngeganggu keeper banget gitu loh jadi meskipun shootnya gak kuat jadi ada gunanya sedikit Roberto Roberto bahaya teman-teman oh dikasih santana sih woy waduh untung aja untung aja corner sih dia dulu bunak ya kerjaannya cuman nge-spam-spam aja teman-teman ya jadi dulu jaman dulu nge-trend tuh jaman spamer ya kan nge-spam-nge-spam bola dan bunak itu salah satu spamer juga leonya passing waduh 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 aduh subasanya enggak kena eh subasa siapa namanya soda ya sial ya kena dong aduh gak bisa cuy jual Dias pake skill C santana aduh di babat sama di SDC ya kita lihat kali ini teman-teman kita lihat kali ini enak lo enak lo aduh tiga kali matchup lewat berbahaya banget kalau Pezu bisa nangkep luar biasa kita lanjut ke extra time cuma kayaknya berat sih teman-teman dia tiga kali menang matchup kita lihat critical goal Pezu 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 kena tangkep teman-teman ternyata extra time oke sedikit tenang dia ganti keeper dia ganti keeper lord mori kali ini berarti ya lord mori hmm ya 13,5% karena Misaki gak apa-apa dah gak bisa want ya bunda kestam nina-kinar gak ada sih oh gak ada ya bener kita lanjut ini uniform ini ternyata pas sekali pas sekali teman-teman ternyata ternyata yang 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 Tadi gak perhatiin Langsung aja dah Tengahnya siapa ya Gue gak perhatiin ya Oh bukan Oke Haji Urabe Haji Urabe International Dribble Kita coba kali ini Dapat tau dia pikir Wah ini 1-2 nih pasti nih Wah kena pekel Kurang ajar Kurang ajar International Dribblenya gagal Eh Oke ini sedih Nandi Sugini Memang buat Spesialis full power ya temen temen Oke ini sih udah pasti Udah pasti Passing nih Cuma keburu gak ya Let's up kedua Baru dapet Moga-moga masih keburu Ah gak keburu cuy Gak keburu Oke ini Extra time Berakhir Beraksi lagi Tuan-tuan Nani Yes Contoh Ayo Jadi bisa cuy Gila irit banget ya Acau Puluan semua cuy Kami nanya Abis ya udah Bila lewat tapi tenang aja gue ada Muller nih stamina masih full tapi cuman apa dual cat ya temen-temen gak tau kuat apa ya tak kacap tuh sama di SDC kampret mana nih tukang tackle deh waduh masa nggak bisa begal nah kan waduh Bukan bisa! Aku adalah pemimpin! Kepala! 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 10! Soda Aduh gak keburu teman-teman Ternyata penalti Ternyata penalti Ya teman-teman segitu aja videonya kali ini Jangan lupa subscribe teman-teman Intinya Santana itu memang naiknya signifikan Ya secara team skillnya juga sekarang udah beda teman-teman Team skill sekarang kan solid 20 Ya kalau lawan agility Mungkin lebih kuat lagi Ya mungkin espadas Ya kan terus mungkin Ken mungkin Ken biru Ya terus Akai baru sebenarnya bagus Tapi kayaknya harus ditaruh di DM ya teman-teman Posisi idealnya Terus soda DC Oke stamina killer Terus bunak Bunak sih jujur aja teman-teman Kayaknya masih kurang ya Masih kurang teman-teman Kayaknya karena Cuman 3 ya Kalau gak salah ininya ya Apa namanya HA nya ya Ya segitu aja Videonya kali ini teman-teman Jangan lupa subscribe Kalau teman-teman punya masukan Teman-teman boleh tulis di kolom komentar Sampai ketemu di next video T 55 setlan Sampai ketemu di 033 P Sampai ketemu di 5 Sampai ketemu di